Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Diskusi Hukum Bertemu kembali Hari ini saya akan mencoba Membahas tema terkait Yaitu tentang Keluarnya terdakwa dari tahanan Ya Baik Ada beberapa alasan Yang membuat terdakwa bisa keluar dari tahanan Yang pertama yaitu Putusan bebas Atau lepas dari tuntutan Jadi ketika majelis hakim Menjatuhkan putusan bebas Atau lepas dari tuntutan Ini terdakwa Yang dilakukan penahanan Maka terdakwa itu harus diperintahkan Untuk dikeluarkan dari tahanan Ini sebagaimana dari Apa namanya Ketentuan dari pasal 191 Ayat 3 Kuhab Yang kedua yaitu Putusan pemidanaan Dengan alasan tertentu Ini terdakwa bisa diperintahkan Untuk dikeluarkan dari tahanan Walaupun terdakwa juga tetap Dari prosesnya Dita lakukan penahanan Contohnya begini Alasannya yang pertama Yaitu salah satunya terdakwa Putusan yang dijatuhkan adalah Sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani Jadi selama proses persidangan Dia sudah menjalani selama 3 bulan Dan putusannya ada 3 bulan Maka Disitu harus diperintahkan Untuk dikeluarkan dari tahanan Yang kedua yaitu terkait dengan Pidana percobaan Yang dijatuhkan ya Jadi disitu dikasih Contohnya Dipidana penjara selama 6 bulan Tetapi diperintahkan untuk Tidak perlu dijalani Dengan menjalani masa percobaan Selama 1 tahun Nah ini contohnya ya begitu Selanjutnya yang ketiga Yaitu terdakwa ini Keluar demi hukum Yaitu ini bisa terjadi Bisa pada tingkat pemeriksaan Dimana Dalam proses pemeriksaan Mau dengan penyidikan Penuntutan dan proses persidangan Baik dari persidangan tingkat pertama Banding melukasasi Ini ada jangka waktu proses penahanan Nah dalam jangka waktu proses penahanan ini Telah terlewati Tetapi prosesnya belum selesai Maka dari itu Terdakwa Atau tersangka ini harus dikeluarkan Nah keluarnya ini namanya keluar demi hukum Ini sebagaimana ketentuan dari pasal 29 ayat 6 kuhab Yang keempat yaitu terkait dengan pengalihan atau penangguhan tahanan Jadi Sebelumnya terdakwa ini dilakukan penahanan rutan Bapaknya begitu Nah disini ternyata dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah Nah atau bahkan bisa jadi ditangguhkan penahanannya itu Yang penahanan rutan ini ditangguhkan sehingga Ya tidak dilakukan penahanan Ya ini sebagaimana Diatur dalam pasal 23 kuhab Nah yang kelima yaitu terkait dengan pembantaran Pembantaran itu apa? Yaitu pembantaran itu izin keluar dari tahanan untuk berobat bagi terdakwa keluar rumah sakit yang di luar rumah tahanan Jadi karena tahanan ini berobatnya itu dalam rumah tahanan Tetapi dia izin untuk keluar dari rumah tahanan berobat ke rumah sakit Nah ini namanya pembantaran atau izin berobat Ini sebagaimana diatur dalam proses persidangan yaitu SEMA nomor 1 tahun 1989 Nah jangka waktunya ya pembantaran ini ya selama pelajari perobat ini Tidak dihitungkan apa namanya dalam pidari jatuhkan Atau tidak dihitungkan dengan masa penahanan Ya kalau mama penahanannya 50 hari ya 20 hari ditahan Mesti ya dia banyak 30 hari ya begitu Nah ini kalau mama dilakukan pembantaran, pembantarannya selama waktu 15 hari Ini bukan ditambahkan tetapi ini lama 15 hari tidak mengurangi jangka waktu 30 hari tersebut Yang keenam yaitu terkait dengan izin keluar untuk urusan tertentu Nah ini contohnya mungkin ada kepentingan apabila ada orang tuanya meninggal Atau menjadi wali nikah untuk anaknya Nah siapa yang berhak untuk melakukan izin tersebut Ijennya ini akan diberikan oleh penanggung jawab Siapa proses beracara itu sedang melakukan proses penahanannya Contoh kalau ada proses penyidikan Nanti izinnya kepada penyidik Kalau dia izin penuntutan maka kepada penuntut umum Kalau masih proses capasit sidang Maka pada hakim pemeriksa perkaranya Itu keluarnya terdakwa dari penahanan ya Terus bagaimana apabila terdakwa sudah menjalani putusan atau menjadi narapidana Bagaimana terdakwa ini bisa keluar dari lapas Ya lembaga pemasyarakatan Yang pertama yaitu jelas dia sudah selesai menjalani hukuman Ini keluar dari lembaga pemasyarakatan Yang kedua dia bisa menjalani masa asimilasi Asimilasi ini keluar dari lapas Tapi ketiga ke balai pemasyarakatan atau bapas Yang ketiga yaitu dia melakukan cuti menjelang bebas Atau cuti mengunjungi keluarga Ini sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan 49 PP tahun 2019-2012 Nah jadi ketika menjelang bebas dia bisa cuti untuk mengunjungi keluarganya Dan yang ketiga ini adalah Izin-izin tertentu Izin melihat keluarga Karena meninggal Menjadi wali Termasuk juga pembagian warisan Nah ini sebagai datu dalam pasal 52 PP 99 tahun 2012 Mungkin itu saja penjelasan terkait Keluarnya terdakwa dari Tahanan dan juga narapidana dari lapas Mungkin ada hal yang mau ditanyakan Silahkan sampaikan di kolom komentar Kami akan mencoba menjawab segala pertanyaan yang Anda sampaikan Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang Terima kasih